Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3 Bagi Sobat yang ingin melihat One Punch Man Season 3 secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjutkan alur cerita Manga One Punch Man Garapan Murata Sensei pada chapter ke 99 Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan Chile Emperor dan Waganma yang berhasil kabur dari sergapan monster robot G5 Yang lebih tepatnya itu robot Namun di tengah jalan, mereka kembali dihadang oleh anjapan lagi Yaitu Ponic Man yang telah bangkit kembali dan berubah menjadi monster yang lebih kuat dan lebih ganas Dan di akhir scene, Chile Emperor yang kesulitan melawan Ponic Man mengeluarkan senjata rahasianya Yaitu robot Gundam Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas Di awal scene, kita diperlihatkan lanjutan antara Chile Emperor melawan Ponic Man Chile Emperor yang mulai menyerang mencoba terbang dengan robotnya dan mengejar Ponic Man Dengan kecepatan yang dimiliki robot tersebut, Chile Emperor berhasil mendekat dengan cepat dan langsung melayangkan tinjuannya ke arah Ponic Man Namun sayangnya Ponic Man yang telah bertransformasi menjadi lebih kuat dapat menghindari serangan dari Chile Emperor Wut, 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 wut Ponic Man menghindar dengan cepat Berpacu dengan waktu, Chile Emperor pun dibuat jengkel dengan kecepatan dan kelincahan dari Ponic Man Chile Emperor pun berkata Menyebalkan Dia lincah sekali, aku harus cepat Cepat kalahkan dia Kata Chile Emperor Di sisi lain, Ponic Man berkata jika kekuatan robot itu memang luar biasa Tapi robot itu terlalu lambat jika berhadapan dengan Ponic Man Dan pip 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 Alarm menunjukkan jika waktu pemakaian Chile Emperor tidak lama lagi Yaitu 2 menit 10 detik Dengan cepat, Chile Emperor mengeluarkan serangan susulan dengan menambahkan rudal ke arah Ponic Man Chile Emperor mengeluarkan serangan susulan dengan menembakkan rudal ke arah Ponic Man Bung, disu, ciu Rudal meluncur ke arah Ponic Man Rudal itu bukan rudal biasa Melainkan rudal pengincar yang dapat mengikuti Ponic Man terbang dan menghindar Melihat rudal pengincar pengecarnya Ponic Man berkata Fuh, untukku yang sekarang Ini hanya akan menjadi mainan Kata Ponic Man Kemudian Ponic Man beraksi menghadapi peluru itu Dengan mengeluarkan jurus Peluru api Ponic Dan dengan mudah rudal pengincar Chile Emperor Dihempaskan dan ditabrakkan ke tembok Melihat serangannya gagal Chile Emperor berkata Ternyata, itu serangan umpan Aku tidak bisa memastikan posisi dia gara-gara hawa panas yang mengganggu radar Kata Chile Emperor Kemudian Chile Emperor mengeluarkan robot-robot yang lebih kecil Majulah, para Little Braves Kata Chile Emperor Robot-robot kecil itu pun mengelilingi Ponic Man dengan berputar di segi lilinya Dan tiba-tiba BOOM Secara bersamaan robot-robot kecil itu menembakkan lava panas ke arah Ponic Man Lantai tempat Ponic Man pun dibuat hancur lebur seperti tape Namun lagi-lagi Ponic Man dapat menghindar dengan cara melompat ke udara Ia pun lalu berkata Kau pikir kau berhasil mengepunggu Aku tak akan melewatkan celah yang dibuat dari 5 robot kendali itu Kata Ponic Man Dengan bersiap-siap melakukan serangan susulan Ponic Man mengepakan sayapnya dan menghempaskan robot-robot kecil itu ke dinding Kemudian Ponic Man menyadari jika alasan Chile Emperor buru-buru menyelesaikan pertarungan Karena robot besar itu memiliki batas waktu penggunaan yang relatif singkat Dan sisa waktu yang dibutuhkan Chile Emperor tinggal 1 menit 30 detik Kemudian Ponic Man yang menyadari kelemahan robot tersebut Ia lantas menggunakan strategi bertarung dan mengarahkan serangannya kepada Wagan Ma Tujuannya untuk menjaga jarak dengan Chile Emperor dan mengulur-ngulur waktu Wagan Ma yang masih dalam perisai payung itu pun mendapat serangan dari tembakan api yang dilakukan Ponic Man Tidak, lakukan sesuatu Chile Emperor Teriak Wagan Ma ketakutan Chile Emperor pun datang dan membuat perisai untuk mencegah serangan Ponic Man mengarah ke Chile Emperor Sambil menyerang, Ponic Man berkata Aku tak akan biarkan kau menyimpan senjata terakhirmu Akanku buat kau menghabiskan tenaga robot raksasamu itu Kata Ponic Man Kemudian Ponic Man melanjutkan Aku akan bermain-main sampai stok senjatamu habis Kau akan menjadi tidak berdaya di tengah markas musuh Lanjut Ponic Man Ponic Man pun merasa jika ia berada di ambang kemenangan setelah memonjokkan Chile Emperor Tiba-tiba GUBRAK Akibat lengah karena memikirkan kemenangannya tersebut Ponic Man tertabrak oleh perisai yang dibuat oleh Chile Emperor melalui robot-robot kecilnya Dan Ponic Man pun dibuat meleka tak dapat bergerak Melihat Ponic Man terperangkap Chile Emperor lalu berkata Aku sudah mengira kau akan berpikir begitu Perangkap itu 100 kali lebih kuat dibanding perisai amarah Akan ku akhiri dengan ini Gyan Fistrike Kata Chile Emperor sambil bersiap-siap mempersiapkan jotosan mautnya ke arah Ponic Man Dan tiba-tiba secara mengejutkan Ponic Man dapat menahan serangan dari Chile Emperor tersebut Melihat kemampuan dari Ponic Man Chile Emperor lantas berkata Dia menahannya Sekuat itukah dia sekarang? Kata Chile Emperor Wagen Ma yang berada bersama Chile Emperor nampak ketakutan Sedangkan di sisi robot Sisa waktu yang dimiliki oleh Chile Emperor saat ini hanya 1 menit 15 detik Dan alarm peringatan mulai berbunyi menandakan sinyal bahaya Ponic Man yang menahan serangan dari Chile Emperor Nampaknya ia tak hanya menahannya saja Dengan kemampuannya Ponic Man lalu membuat tangan dari robot Chile Emperor mulai meleleh karena panas dari Ponic Man Namun Chile Emperor tidak diam saja Dia lantas berusaha melepaskan batas kemampuan robotnya dengan melepaskan batas pemakaian energi Dan nampaknya apa yang dilakukan Chile Emperor itu pun berhasil Ponic Man mulai tersudut Lantai di bawah mereka kemudian runtuh akibat tinjuan dari robot Chile Emperor Dan BOOM Chile Emperor membuat Ponic Man terhempas hingga ke dasar tanah Dan alarm dari robot semakin berbunyi kencang Menginstrusikan kepada Chile Emperor agar segera meninggalkan robot Namun dari sisi Chile Emperor ia masih ingin berjuang Chile Emperor lalu berkata Kalau aku tidak mengalahkan dia sekarang Dia akan bertambah kuat tanpa tahu batas Kalau sampai itu terjadi Aku tidak akan bisa melindungi Wakhanma lagi Kata Chile Emperor Dan kemudian di tengah serangannya Chile Emperor mendeteksi ada pahlawan lain yang terdeteksi Chile Emperor lantas merasa lega ada bala bantuan Namun ia harus mengalahkan Punic Man terlebih dahulu Sebelum bergabung dengan pahlawan tersebut Dan tiba-tiba Serangan dari Chile Emperor berhasil mencapai batas bawah tanah Tepatnya berada di runtuhan air terjun tempat Fleshy Flash bertarung dengan Helvir Flamme dan Galewin Dan nampaknya Punic Man belum kalah Punic Man lalu memancarkan kilatan cahaya dan akan berevolusi kembali Dari sisi Chile Emperor Setelah ia berhasil mendeteksi pahlawan yang berada di dekatnya adalah Fleshy Flash Chile Emperor lalu membuat panggilan kepada Fleshy Flash Namun tak ada jawaban apapun Dan diperlihatkan sosok Fleshy Flash yang sedang mencari jalan keluar dari lorong yang berliku-liku Kembali ke sisi Chile Emperor Chile Emperor setelah menyerang Punic Man Ia terjebur di dalam air dan berada di bawah tanah markas Asosiasi Monster Di bawah tanah Chile Emperor mendapati ribuan bangkei yang tenggelam di dasar air Melihat dirinya berada di dalam air Waganma lalu berkata kepada Chile Emperor Dindingnya Hei memang tidak apa kita di tempat ini Airnya masuk loh Kata Waganma Chile Emperor lalu menemukan alat pelacak milik Fleshy Flash yang tenggelam di dasar air Dan karena itulah panggilan dari Chile Emperor tidak direspon oleh Fleshy Flash Dan Tuar Ledakan besar tiba-tiba terjadi di belakang Chile Emperor Nampaknya itu merupakan kebangkitan dari Punic Man Setelah Punic Man bangkit Tiba-tiba kebangkitan dari Punic Man itu pun menjadi akhir dari scene kali ini Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya dan jika tidak bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye, dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax